Dan masih temenin bareng sama Masker disini Dan Dan juga Ichigo Chuan Oke ini akan menjadi pertandingan yang sangat Melentukan untuk GPX Apakah mereka akan kehilangan kembali Poin kali ini karena Di match yang pertama mereka kehilangan poin Udah 0-2 Dan kembali kali ini kita lihat di tengah Ellie akan menghadapi dua orang pemain sekaligus yaitu Lunar Dan juga Shine Dua-duanya bertipikal magic Ini bakalan sangat tuyeng sekali ya Karena Ellie sendiri juga menggunakan Kagura Dan Golan dibilang di awal-awal pertandingan bakalan sangat tipis sekali Dan benar saja hampir saja Diganggu oleh dua orang pemain kita Yaitu Lunar dan juga Shine dari MBR Delphine Dan kembali langsung ada Pertukaran-pertukaran kali ini kita lihat Vixie Yang langsung melarikan diri setelah ananya Chef Datang lagi Chef kita lihat kali ini Tidak ternyata Saya yang sekali langsung terkena bombarde dari seorang Venom Dan menghentikan Jejak kaki dari Chef itu sendiri Dan dia harus fokus ke arah jungle lagi Karena Kembali lagi Hayabusa nya ke arah jungle Jadi dia kayak Agak kehilangan arah sih Yap betul sekali Tapi kembali kali ini kita lihat Ada usaha-usaha dari seorang Chef Dia nampaknya memang harus Jungling terlebih dahulu Karena memang Link butuh item Butuh level juga Untuk bisa mengeluarkan Damage yang optimal Kali ini kita lihat Yap benar banget Masih berlanjut kali ini Dimana Link masih fokus untuk mengamankan level 4 nya Dan baru aja upgrade Luar biasa sekali Masuk kali ini kita lihat Lunar Yang ternyata Posisinya bisa diketahui oleh seorang Fiksi Tapi adanya serangan dari seorang Chef Yang juga diantisipasi dengan baik oleh seorang Venom Dari belakang Ternyata masih belum cukup kuat Untuk bisa menghentikan seorang Chef Yang menggunakan Link kali ini Yap dan Anak-anak GBS-BASER yang namanya Langsung mencoba untuk mengamankan Tartal Tapi ternyata langsung Dihajar sama Amber Delvin Mencoba untuk kontes kali Lunar bakal tewas Masih bisa flikert Tapi salah flikert Eh enggak belum flikernya Belum dibuka guys Tadi dia tiba-tiba maju Enggak tahu Tapi kayak ngeflik loh Tapi Keliatannya Oh Keliatannya Iya Tapi enggak dibuka flikernya Terus dia kayak Tiba-tiba ngeflikernya Mungkin senyap-senyap Dan kembali kali ini kita lihat Turtle yang pertama diinisiasi oleh teman-teman kita Dari GPX Berusaha untuk mengambil Satu turtle yang pertama Tanpa adanya kontes Dan cepat saja tadi diambil oleh Aitra Kali ini kita lihat Kembali Shine dan Lunar yang masih berada di tengah Berusaha untuk menahan laju kempuran Dari teman-teman GPX Basrink Ya benar banget Mencoba untuk mencari informasi Terlebih dahulu Game kedua Kalau kita perhatikan Lebih hati-hati Dari kedua tim Masih santai-santai Kali ini kita lihat Beradu objektif Nah hati-hati Fiksi Oh Hampir saja Tadi kita lihat Yupi yang juga sudah masuk ke area tembaknya Sudah bisa langsung Mengamankan perimeternya Sementara kita lihat Kali ini di bawah Ada pertandingan antara Seth Berada penangan Tapi nampaknya Seth Harus bisa tertake down Setelah seorang Giselle Masuk Bas dendam sih Untuk bisa Apa ya Membantu untuk Men-take down seorang Seth Yup ini salah satu Bas dendam yang tercapai Oleh LA Karena sebelumnya First blood pertama Diambil sama Seth Ke dirinya Dan akhirnya bisa dibalikan Kembali Dan ini cukup worth it juga Untuk anak-anak GPS Basrink Mengingat tadi mereka Dapat total pertama Dapat kill tambahan juga Membuat mereka Lebih unggul dari segi goal Tapi Gadingwise Coba untuk dibuka Missy goal Langsung Coba untuk ditabrak Gimang Soalnya masih bisa mundur Karena belakang Lutangnya tewas Harusnya Ya benar banget Satu hit lagi Berhasil meninggai Sedangkan Aitra Coba untuk masuk Ke arah depan Loh ya Shadow kill Tidak jadi Masih kuat shadow Tapi kali ini kita lihat Dua lawan tiga Nampaknya ternyata Oh cakep banget Ini yang offer Tapi nampaknya Ada Seth yang langsung datang Yupi harus juga di-take down Aitra sudah di-take down Juga Pixie Tersisa menghadapi Seorang Seth kali ini Ada Tapi ternyata Masih bisa digagalkan Wow Tipis Wow Tipis sekali Oh Nice banget Nice following star moon Dari seorang Fuminga Kasih kabur Sethnya Benar sekali Benar sekali Ini benar-benar kayak Kaget ya Ngeliatnya Karena Seth mengira dirinya Sudah aman Ternyata ada Following star moon Yang langsung Mengenai dia Dari arah yang tidak terjadi Juga dari seorang Ya benar banget Dan di satu sisi Tartal kedua Yang sudah hadir Land of Dawn Harusnya bisa menjadi Kontes oleh kedua tim Tapi ingat Lunar disana Solo Bloom Yang langsung Mengenai ke arah Rafael Apiksi Yang sedang berjaga Di sekitaran Tartal kedua Kembali kali ini Kita lihat Tartal yang kedua Sudah diinisiasi Oleh teman-teman Dari KPX Tapi nampaknya Kali ini kita lihat Umi yang akan Langsung diserti oleh Seorang Seth Dicoba lagi Tampes of Black Tidak mengenai bidang Sasaran Tapi Dukungan dari seorang Namira Yang menggunakan Black Dragon Formnya Harus telat Telat lagi Sedikit saja ya Dua resort sudah dibuang Cuma-cuma Dibuang secara sia-sia Gak bisa mendapatkan Timbal balik Yang cukup Menguntungkan untuk MBR Artinya kali ini Kita lihat Mereka harus Mengatur serangan lagi Dan di atas Juga sudah ada Upaya-upaya Dari Venom Dan juga Fiksi Yang sedang mempush Lunar dan Yuppie Kembali ke arah Ya benar banget Tadi Aku semua lihat Di arah atas tadi Si Aitra Meninggoy Di arah atas Pengen Ngedapetin Yuppie Tapi saya yang terkena Stun dan Lunar Hampir lagi tewa Mesela Sikling Eagle Langsung on point Ke arah atas sana Tapi saya yang sekali Baru sudah dibalaskan Meskipun Ada threat kill Ke arah Fiksi Setidaknya cukup Worth it juga Betul sekali Kembali kali ini Kita lihat Akan ada Turet yang Ter Hancurkan kah Betul sekali Langsung Satu dibalas Dengan satu Turet kali ini Benar banget Mereka lebih fokus Ke arah objektif Kelihatan gak sih Kayak team fightnya Agak sedikit kurang Tapi mereka mencoba Untuk Ngekontesin Turet Masing-masing Dari team Satu demi satu Objektif Dicoba untuk Diambil oleh Kedua team Tapi mereka juga Tidak lupa Untuk saling Adu mekanik Menghadapi satu sama lain Dan kali ini kita lihat Dari arah tengah Sudah ada Empat orang pemain Dari MBR Yang berjaga-jaga Sementara Teman-teman dari GPX Memutuskan untuk Pindah Ke arah yang lain Yap Kalau kita lihat Di sana Lunar Seperti Ya Udah jobnya Dia harus mencari Informasi Ada dimana aja Posisis dari anak GPX Bahas Coba untuk dibalas Langsung Dibalas dengan Secret Eagle Fumi Kesaki Yang diberikan Sama-sama orang Shine Di sana langsung Menunjukkan Autoturet Terlalu Depan tidak ada penjaga Tapi yang Overturnya gak konek Karena siapa-siapa Ele masih mencoba Untuk mundurkan Depes Overturnya Gak bakal kena Tapi Ele namanya Bakal meninggoy Satu hit lagi Dan ternyata Berhasil di eksekusi Sama seorang Yuppie Yes Tadi Sebuah usaha Yang sebenarnya Ini pertukaran lagi ya Karena Di sisi lain Turet dari MBR Dervin Juga harus hilang Setelah mereka Juga tadi Sempat Mengambil Satu turet Milik GPX Bahasering ya Cuman ini Di teknos Untuk Ele Yang memang Sangat Bagus banget Dia berani Untuk commit Ambil satu orang Meskipun Posisinya adalah Dia seorang Kagura ya Yang tidak terlalu tebal Tapi dia bisa dive in Masuk ke dalam Area penyerangan Dari MBR Dervin Yap MBR Gak basah-baser langsung Menuju ke arah Auto-turet bawah Tapi tempel Sobelnya coba Dibuka Untuk mundur Satu orang Yang bukan Menjadi tumbal Yaitu seorang Namira Yang berhasil Terbunuh Namanya Gak basah-baser Masih Hausdara Mencoba Menuju Ke arah depan Tapi saya sekali Flameshoot Dan seorang El Gak kena Karena siapa-siapa Di gocek Sama seorang Hayabusa Tadi dua orang Player dari MBR Dervin Meskipun Sebelumnya Fumi sudah Tertakedown Tapi Apa ya Usaha dari Seorang Aitra Untuk bisa Bayangin time Dia sampai Naik ke atas Komit Untuk bisa Mengelabui Dua orang Player dari MBR Dervin Bagus banget Iya bener banget Apalagi membuat MBR Agak sedikit Retreat Untuk menjauhi Sekitaran Lot yang pertama Dan ini Membuat GPL Basra Ada waktu Untuk bisa Langsung Melaju Ke arah Lot yang Pertamanya Yes Betul sekali Dan kali ini Kita lihat Oh Besi kopat Hampir saja Tapi masih bisa Menyelamatkan diri Tadi setelah Terkena Serking Eagle Dari Seorang Pemain lain Dan bisa dibilang Kali ini Apa ya Lunar Agak sedikit miss Karena yang ditabrak Bisa langsung Ngeheal Bisa langsung Gerak cepat Untuk bisa Menyesuaikan diri Kembali Ya bener banget Kunci satu-satunya S queen one sih Ke arah Rafaelanya Pixie Agar Tidak Ini Tadi bisa ditabrak Dia masih santai Langsung Gerak Karena Rafaelanya Posisinya Kalau gak Di slow Ya gak bakalan Bisa menang Ya bener banget Tapi di arah bawah Mencoba untuk Baywan Antara Namira Dan juga Fumi Ternyata Lebih unggul Fumi Aduh Namira sih Tapi kayaknya ini Buka clickbait Oh Fiksi Oh Fiksi Kopat Sayang sekali Tapi masih bisa menyelamatkan diri Nampaknya Meski menungguin Harus bisa di-take down Kembali kali ini Kita lihat Anda Tempest of Blade Yang langsung Yang langsung mengenaikan Seorang Fumi Kali ini Termasuk Giselle Yang akan dicoba Untuk dihantam Begitu saja Tiga orang hero Harus hilang Dari GPX Bassrank Ini adalah tanda bahaya Tidak terlalu baik Untuk teman-teman GPX Bassrank Karena setelah ini MBR Delvin Kita akan langsung Melakukan inisiasi Ke arah Lord Mengambil Lord Yang pertama kali ini Dan langsung Menyerang ke arah Atas Nah ini kita lihat Instant replaynya Seperti apa tadi Di bawah Cowok untuk dipancing Oleh Namira Dengan darah yang setengah Tapi keburu ketawa Sama Fiksi Ya udah Fiksi nya di gocekin Aduh dong Empat orang loh ya Tadi ya Tapi disini Malah yang ngebuat Kombo dari Faling Star Moon Itu connect gitu Ya sebetul sekali Dan Apa ya Bisa dibilang Langsung Di Tempest of Blade Itu bagus banget Karena langsung Menghalangi Pergerakan apapun Dari mereka ya Dan benar sekali Lordnya bergerak Dari arah atas Untuk masuk Ke area penyerangan Milik GPX Bassrank Sementara kali ini Kita lihat Mereka melakukan Split push Ada Brody Yang menjadi Paslam Lord Nampaknya menemani Lordnya kali ini Tapi hampir saja Tadi Dua orang player Dari MBR Delvin Harus Ter Siduk Nampaknya Ya Lordnya udah Di arah atas Nih Mas Gany Gimana nih Agak lumayan susah Tapi hampirnya Bisa di Antisipasi lah Mereka punya clean Ini yang jadi PR Oleh MBR Delvin Ketika permainan ini Dibawa ke arah Late game Menurutku bakal susah sih Aku gak Tau kenapa Brody nya malah nunggu disitu Dia gak ikutan Untuk Nemenin sebentar Baru cabut Dia sudah ninggalin Lordnya Ketika masuk ke Sepertiga akhir Sepertiga jalan Menuju ke arah Indivitor ya Mungkin gak mau kehilangan Satu nyawa lagi Tapi Fumi Langsung terkena darkness Dan cukup lumayan pedih Black Dung Form kali ini Bal bantuan datang Nah Miratar Kena jepret sama Venom Lumayan sakit juga Tapi kali ini Mencoba untuk mundur Mereka memasang strategi Kira-kira Siapa dulu yang bakal dibunuh Yes betul sekali Dan kali ini kita lihat Linknya juga sudah bersiap Siap Empat orang pemain Dari GPS Kita langsung masuk Giselle hampir saja Tadi menjadi korban pertama Karena memang posisinya cukup Berada jauh di depan Squisy banget Ada teman soplet masuk Tapi nampaknya malah Menjadi korban Kali ini adalah Safe yang harus langsung Kabur dari Serangan teman-teman kita Dari GPS Meskipun demikian Fiksinya ternyata Kembali menjadi korban Hampir saja Seorang safe Kehilangannya Hanya-hanya lagi Dia habis tembok Sampai gak ada orang Ke sandwich Dia langsung lancat Ke arah tembok Dan harus cepat-cepat kabur Fisiennya bagus banget sih Iya-iya Bener-bener Aduh Gila sayang banget sih Terima kasih Kita lihat disini Sudah ada dua item Nanti love still Yaitu Dominant Ace Yang dikantongi sama Lunar Dan juga Namira Di satu sisi Dan anak GPS Basreng Lagi juga Sudah ada Dominant Ace Kemudian War X-nya Dua Dari item Dan Langsung ke arah BUD namanya Dari seorang Venom Disini Kalau kita lihat Aitra sampai bikin Bukan war X Bukan dua war X Kayaknya itu Satu war X Satu lagi item Yang belum matang Yang mana Yang bawah Oh yang bawah Oh yang item Aitra Oh yang bener-bener Bukan itu Ya Allah Udah Bukan dua war X Mata Mata Pencurian dari teman-teman GPX Basreng Nampaknya Lordnya sudah dihadapi Tapi Tidak bisa dicuri Karena ada Yuppie disana Fumi yang menjadi korban Hampir saja keciduk Ternyata harus dikejar oleh Namira dan kawan-kawan Tapi masih bisa Melarikan diri Lordnya Langsung cepat saja Hadir dari Top lane Untuk bisa masuk Ke arah Ini pita threat Milik GPX Basreng Ya bener banget Lord yang kedua Ini Nampaknya Bakal dilepas kembali Sama MBR Tapi mereka Di satu sisi Bakal mencoba Untuk menabrak Pertahanan Dari GPX Basreng Buktinya Dari anak MBR Bener-bener Mengitari Posisi dari GPX Basreng Disini berarti Adalah Mereka mengincar Untuk infekter Lebih dahulu Hampir saja Masih bisa kabur Dan Lord Di arah atas Bakal coba Untuk di cover Kali ini Sama seorang Brody Dan juga Matilda Ini bakal menjadi Miss sih Oleh anak-anak Tim GPX Basreng Kalau mereka Nggak menyadari Hal ini Lebih cepat Dan ini Bitu aturannya Udah mulai ditabrak Satu pukulan lagi Tapi sayang sekali Mana sempat kebrutelan Udah terbunuh Terlebih dahulu Lordnya Oke kali ini Kita lihat Teman-teman dari MBR Delvin Langsung bergerak Ke arah tiga Sudut sekaligus Satu orang Menuju ke arah atas Berusaha untuk mengambil Giselle Dan nampaknya Akan berhasil Tapi Ini adalah harga Yang terlalu mahal Untuk seorang safe Kesempatan untuk GPS Basreng Untuk kembali Melakukan kick Balik ke arah Teman-teman dari MBR Delvin Setelah tadi Usaha dari seorang safe Yang ternyata Memang berhasil mengambil Seorang Giselle Ternyata Dia tidak melihat Kalau disitu juga Ada final yang siap Membak Ternyata Malah masih bisa Dinawan balik Ada final list order Yang langsung Mengambil seorang Oh masih bisa digagalkan Malah kehilangan Tiga orang pemain Sekaligus Ini bencana Kalau kata Ranger Emas Ya sudah langsung menuju Ke arah Objektif Dari anak-anak GPS Basreng Oto Ternyata berhasil Diancurkan Ini Ternyata Bakal menjadi Makanan yang Sangat empuk Oleh anak-anak Dari GPS Basreng Ini bencana Ternyata Bakal menjadi Target selanjutnya Salah perhitungan Safe terlalu Overcomit Shine-nya juga Tadi sempat digagalkan Dan Lunar Menjadi korban terakhir Tadi Dan ini bisa dibilang Adalah kesempatan Bagi teman-teman GPS Basreng Untuk langsung Membalas Mengambil satu demi satu Turet milik MBR Delvin Akali Ya beneran banget Padahal Calls banget Menuju Comeback Tapi memang Masih menit 15 Ini otomatis Cooldon kematian Juga cepat Tinggal Nahan aja Baking time aja Biar bisa enak Gitu loh Tapi balik lagi Semakin lama Semakin susah Oke Safe Tadi posisinya sudah ketahuan Tapi ternyata Tidak ada pengejaran Meskipun Yang bergerak Hanya seorang Rafaela Ini mulai ragu-ragu nih Anak-anak yang MBR Delvin Ada apa nih Gak mungkin Mungkin aja Kecohan gitu Iya bisa jadi Tapi nampaknya Kita lihat kali ini Lord yang ketiga Sudah hadir Di Land of Down Sudah disenggosangkan oleh Seorang LA Yang sangat semangat Untuk bisa membuat Timnya comeback kembali Ditemani oleh seorang Aitra kali ini Namira Yang juga sedang melakukan Zoning Nampak di sekitaran Lord yang ketiga Kali ini Iya bener banget Tapi Bakal di reset kembali Mereka Hanya mau macam-macam aja Oh Satu orang berhasil Terculi namanya LA Disana berhasil Mengamankan ke satu Oh Venom Ternyata yang berhasil Mengamankan Satu kill ke arah Namira Yang tadi Sempat Sendirian Langsung Dikrumunin Sama anak-anak GPS Basra Yang Lordnya Bakal free banget Waduh Tapi di atas Lihat linknya Oke Linknya Diam-diam Kali ini kita lihat Sudah mendapatkan Satu Lord Tapi Aku gak tahu Kenapa teman-teman Dari MBR Memputuskan untuk Tidak mengkontes Lordnya Karena Terlalu bahaya paling Ya bisa jadi seperti itu Tapi kan kondisinya sekarang 50-50 ya Ya benar Mereka juga tidak ada Yang kehilangan Langkutan Cuman tadi Namira memang sempat Diculik sih Waktu tadi Sebelum gak ada Namira Eh sebelum Namiranya Pick off Seharusnya bisa Pede gitu Cuman Ya Ini namanya juga Strategi dari tim Kita kan belum tahu Dan kali ini kita lihat GPS Basra yang langsung Melakukan pembalasan Mereka akan langsung Mengambil satu Demi satu Berat milik Teman-teman dari MBR Sambil Lord yang ketiga kali ini Masuk untuk Perangsek ke arah Tengah Oh waduh Satu orang Biasa terculik Mundur karena belakang Lunar Biasa tertek dong Tapi Namira Di satu sisi Ingan menyelamatkan Teman-temannya Lewar black Dagon foam Tapi apalagi GPS Basra yang Mentalnya terlalu kuat Untuk bisa dilumpuhkan Inhibitor Atas dan juga Midline berhasil hancur Tapi Yupi Namanya gak bakal Bisa bertahan lama Terlalu depan Teman-teman yang dibiarkan Sendirian Namira Dalam bahasa Atau Bukalan lagi Dan ini dia Pembunuhan Lagi Dan lagi Nampaknya Ini bakal menjadi Game ketiga Dan ini dia Game ketiga kali ini Ternyata Gpx Basra yang Masih bisa Untuk melawan balik Di gamenya Kedua kali ini Lewat sebuah momen Dimana Tadi diawali Dengan tertuliknya Safe Yang kemudian Langsung Tiga orang player Dari Apa namanya MBR Delvin ya Yang bisa di take down Atau teman-teman Dari Gpx Basra Ya bener banget Congratulations Untuk Gpx Yang akhirnya Bisa meracik Nih bumbu-bumbu Yang baru aja Dibeli ya Langsung aja Dimasak Digoreng Dan Akhirnya Udah menemukan resep Yang pas nih Dibeli ya